Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di rubrik Fikih Mu'amalah Iktisodiyah atau Mu'amalah Ekonomi Kali ini Mu'amalah Muslimah akan ngajak teman-teman untuk belajar bareng tentang riba Duh kayaknya udah banyak banget ya aktivitas ribawi di sekitar kita yang kalau kita gak paham konsep dasarnya na'udhu biarah mendalik sangat mungkin kita terjatuh dalam praktik ribawi yang kita-kita sadari Jadi dosa kita banyak tapi kita gak kerasa karena gak kerasa jadi kita gak merasa bersalah dan akhirnya tidak bertahu batas dosa itu oleh karena itu penting banget untuk menguasai konsep dasarnya sehingga ketika ada fakta di lapangan kita bisa mengidentifikasi itu sebenarnya aktivitas riba atau bukan. Secara bahasa riba itu maknanya ziadah atau tambahan tetapi secara syari riba dimaknai sebagai setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakat dalam akat pertukaran atau akat mu'amalah tanpa adanya kompensasi atau pengganti atau riba juga bermakna tambahan sebagai pengganti dari waktu maksudnya apa? maksudnya bahwa jika kita melakukan transaksi yang seharusnya standarnya transaksi tersebut sama secara kualitas dan kuantitas kalau ada tambahan maka dia bermakna riba atau jika kita melakukan sebuah transaksi dalam hal ini adalah utang piutang kalau ada tambahan karena adanya waktu, rentang waktu yang dibutuhkan untuk pelunasan maka itu juga dimaksud sebagai riba Rasulullah s.a.w.t menyampaikan dalam hadis riwayat hakim bahwa riba itu punya 73 pintu dosa dan yang paling ringan dari dosa riba adalah seperti seorang anak laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri na'udzubillah min dalik itu dosa yang paling ringan dari riba maka pasti ada dosa juga yang paling berat dari riba atau dalam hadis riwayat hakim Rasulullah s.a.w.t juga bersabda satu dirham dosa riba yang dimakan seseorang sedang dia tahu bahwa itu adalah riba dan berdosa lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina kita kadang mungkin merasa jijik ketika melihat orang yang melakukan aktivitas zina entah itu kumpul kebuah atau bahkan mereka menyebut dirinya sebagai pekerja seks komersial tetapi ternyata para pemakan riba jauh lebih dahsyat dari itu dosanya sekali saja dia memakan satu dirham dosa riba atau sekitar 3,695 gram perak itu akan senilai dengan 36 kali berzina maka berarti para pemakan riba itu punya potensi dosa yang sangat-sangat lebih besar dari sekedar satu kali berzina walaupun berzina juga sebagai dosa besar apalagi dosa riba sehingga riba ini tentu saja haram sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan bahkan disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari merupakan satu dari beberapa dosa besar al-kabair apa saja riba itu yang pertama kita sebut dengan riba fadl riba fadl adalah riba yang muncul karena pertukaran barang-barang ribawi apa saja barang-barang ribawi berdasarkan hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa barang-barang ribawi itu adalah emas, perak, gandum, juwaut, kurma, dan garam juga enam barang ribawi yang pertukaran diantara mereka emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam juwaut dengan juwaut, kurma dengan kurma dan gandum dengan gandum harus dilakukan dalam dua kondisi yang pertama sawaun bisawain maslan bimitlin harus sama kualitas dan kuantitasnya yang kedua yadan biyadin artinya harus dilakukan secara tunai dan ada serah terima barang dan uangnya di majlis akad begitu ya dan disini dapat kita pahami berarti kalau kita mau nuker uang uang ini kan masuk kategori emas tadi ya karena di dalam Islam ini maksud emas disini bukan hanya emas batangan atau bukan hanya emas perhiasan tetapi juga uang karena standar uang di dalam Islam adalah uang emas atau uang yang di backup oleh emas saya punya uang 100 ribu karena gak ada kembalian di toko lalu saya tukar ke temennya 100 ribu saya dengan recehan maka pertukaran tersebut harus menjadi sama jadi 100 ribu saya kalau ditukar jadi pecahan lebih kecil misalnya 20 ribuan maka harus 5 20 ribuannya agar sama-sama 100 ribu dan harus diserah terimakan saya serahkan 100 ribunya 20 ribuan yang 5 tadi juga harus diserahkan tidak bisa misalnya karena teman saya bilang aduh aku cuma punya 4 nih 20 ribuannya lalu ngasih ke saya 4 100 ribunya dikasihkan ke teman saya maka masih sisa 20 ribu itu masuk dalam kategori riba fadl jadi makanya tuh banyak praktek misalnya mau lebaran idul fitri pertukaran uang di jalan-jalan yang kalau kita nuker untuk dapat uang baru kita harus menambah biaya jasa atas pertukaran tersebut bahan biaya jasa itu diproporsikan dengan banyaknya uang yang kita tukar sebenarnya dia adalah riba fadl kenapa? karena pertukarannya adalah antara uang dengan uang tetapi dengan nilai yang tidak setara atau dia tidak memenuhi syariat sawam bis sawain maslan bi mislin atau prakteknya misalnya jual beli emas teman-teman biasanya jirma suka punya emas yang udah jelek gitu ya karena kita sudah pakai bertahun-tahun atau kadar yang lebih rendah kita mau tukar dengan kadar yang lebih tinggi dengan mungkin ukiran atau bentuk yang lebih bagus lalu kita tukar emas itu dengan tambahan uang untuk mendapatkan emas yang baru itu hukumnya masuk riba fadl kenapa? karena emas ditukar dengan emas harus dengan nilai yang setara dengan kualitas yang sama dan diserah terimakan di majlis online di majlis online diserah terimakan di majlis akad itu juga masalahnya kenapa? gak boleh beli emas secara online maksud saya begitu karena ketika kita beli emas secara online uangnya sudah kita transfer emasnya gak bisa juga ditransfer melalui hp kita kan harus dikirim dulu dan itu dia takes time butuh waktu maka jual beli emas online gak boleh kecuali ada nanti mekanismenya menggunakan akad wakalah tadi riba fadl ya satu lagi adalah riba nasiah yaitu riba yang muncul karena utang-utang utang apa? utang uang misalnya saya punya utang ke temen lalu dikatakan nanti bayarannya tambah 10% ya itu jelas riba atau bahkan gak ditentuin yang penting ditambah deh tau sama tau aku kan gak nolong kamu itu juga riba atau bisa jadi begini ini udah kesepakatan kok semua sama-sama riba kalau ngutang di PKK ini atau ngutang di Dasar Wisma ini ada tambahannya itu juga gak boleh sama-sama riba bahkan ada praktek yang jauh lebih smooth lagi setiap orang yang mendapatkan arisannya dia yang ketempatan untuk menjamu para peserta arisan lain yang uangnya dipotong dari uang arisan yang didapatkan jadi bukan ada iuran tersendiri untuk sneknya itu juga masuk riba nasiah karena setiap potongan administrasi bahkan tambahan pembayaran atas utang-putang itu masuk kategori riba jadi hati-hati ya yuk konsultasiin atau diskusiin di Muamala Muslimah praktek-praktek apalagi sih yang teman-teman masih sangat khawatir jangan-jangan itu riba tapi kita tidak menyadarinya semoga konsep dasar ini dapat dipahami ya dan silahkan DM di Muamala Muslimah atau kunjungi Youtube kita dan kasih komentar di sana kalau teman-teman merasa ada fakta-fakta baru yang perlu diketahui status keribaannya atau tidak dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari aktivitas ribawi terakhir dalam sebuah hadis dikatakan ada empat pihak yang termasuk kategori orang-orang pemakan riba dan mereka semua adalah sama siapakah mereka kata Rasulullah mereka adalah para pemakan riba para pemberi riba para pencatat dan saksinya jadi empat kategori inilah yang akan mendapatkan dosa yang sama jika mereka terlibat dalam aktivitas ribawi jadi hati-hati ya mungkin kita gak makan riba tapi kita pencatannya mungkin kita gak makan riba tapi kita menjadi saksi atas teman kita yang makan riba kita ikut tanda tangan gitu nah itu juga masuk kategori kita terkena aktivitas ribawi sampai jumpa ya di kajian Viki Muamala Iqdisodiyah berikutnya terus ikutin channel Youtube Muamala Muslimah teman-teman bisa dukung dengan subscribe share bahkan tinggalin komen dan jangan lupa bunyiin loncengnya biar kalau kita upload video baru teman-teman langsung dapat remindernya sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih